Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama Maisin Channel Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat-sehat selalu dimudahkan segalanya, dimudahkan rezekinya disemudahkan segala unsanya Sebagai konten kreator apapun yang ada di sekeliling kita pasti akan kita jadikan konten Kadang-kadang tetangga pun sampai bingung teman-teman Tetap semangat, ikuti terus Maisin Channel Oke, jadi seperti ini teman-teman Ini, ini adalah potret Nah, ini seperti ini Dan disini ada capang atau telinga-telinga di kiri kanan Dan disini apa yang kita butuhkan Contoh disini ada outlet untuk gizensin atau gizensin Jadi kita tinggal memilih salah satu Dan, ini caranya Kita akan membuka lubang atau dimana yang kita butuhkan Contohnya seperti ini teman-teman Nah, jadi Seperti ini Nah, jadi seperti ini teman-teman Nah, ini akan jadi seperti lubang seperti ini Kalau dalam satu kita membutuhkan satu lubang Nah, dia akan kita lubang satu seperti ini Kalau dua, kita akan membutuhkan lubang dua Jadi tinggal kita Seberapa kita membutuhkan lubang yang akan digunakan untuk pemasangan pipe slip Kira-kira seperti itu teman-teman Nah, dia seperti ini Dan, semua akan dilubang teman-teman Sesuai dengan kebutuhan Sesuai kebutuhan Jadi, ini adalah koreng yang kita gunakan Nah, kita menggunakan dilu petri Jadi seperti ini Karena kita membutuhkan satu Apa? Kita membutuhkan satu lubang Jadi, kita akan membuka satu saja teman-teman Nah, contohnya seperti ini Nah, dia seperti ini Ini akan membentuk lubang yang akan kita butuhkan Bila disini akan ada contoh Ada sinki Atau ada outlet untuk e-con Nah, nanti disini akan dibuka lubang lagi Kira-kira seperti itu teman-teman Jadi, saya Kita hanya sharing saja Mungkin di luar sana teman-teman Bisa mereferensi atau Bisa menggunakan seperti ini Banyak teman-teman yang sudah mengetahui hal ini Tapi ada juga yang Masih belum mengetahui Kira-kira seperti itu Jadi, inilah kegiatan yang Kita kerjakan malam ini Teman-teman Ini untuk Sharing saja teman-teman Kita hanya membutuhkan Drill battery Dan ini goreng yang Sekarang kita gunakan Jadi, seperti ini Nah Dia akan jadi Jadi lubang seperti ini Teman-teman Nah Kadang kita membutuhkan Untuk beberapa lubang teman-teman Kebetulan yang kali ini Kita hanya membutuhkan Dalam satu file slip Kita membutuhkan Satu lubang Jadi, kita akan membuka satu lubang Kadang-kadang kita Di lain tempat Ataupun Ada Tidak kebutuhan untuk Contoh untuk ekon Atau untuk hal-hal yang lain Kita akan memasukkan Salah satu Di antara ini Jadi, kita Kebutuhan itu Mengikut Apa yang kita Terjakan Ini hanya Seterang sharing teman-teman Semoga Teman-teman Di luar sana Bisa mengetahui hal-hal Seperti ini Jadi Kadang-kadang kita hanya Bisa menggunakan Seterang Teman-teman Ini banyak kegunaannya Teman-teman Telinga ini Untuk Ini biasa kita gunakan Untuk Kitchen sink Atau untuk Besin Wetavel Atau biasa Dia tambah lagi Untuk Keperluan Ekon Bermana Ekon Untuk air pembuangan Nah, dia akan Dimasukkan ke Poltrap Jadi, ini banyak Kegunaannya Teman-teman Jadi, untuk pengetahuan Kita bersama Bahwa Dalam satu Poltrap ini Bisa beberapa Dimasukkan Atau air Pembuangan Ke arah Sini Jadi, lebih praktis Lebih Efisien Ini suara Agak bising Teman-teman Ini Di atas Ada orang Bersih-bersih Ya, seperti ini Teman-teman Ini banyak Sekali Kita menggunakan Mungkin Ribuan piece Kita menggunakan Poltrap ini Untuk Persiapan Jadi Betul-betul Kita menggunakan Banyak Pipeslip Untuk Kegunaan Pemasangan Pipa-pipa Kira-kira Seperti itu Jadi Ini Pengalaman Yang luar biasa Bagi saya Pribadi Kita hanya Sekedar sharing Buat Teman-teman Di luar sana Jadi Untuk Persiapan ini Kita menggunakan Ribuan Ribuan piece Potrap Yang Ada Ada Telinga Atau Capang Seperti ini Ataupun Yang biasa Teman-teman Jadi Banyak Benda yang Kita Gunakan Atau kita Perlukan Dalam Pemasangan Pipes Atau pipa-pipa Seperti ini Kira-kira Seperti itu Teman-teman Terima kasih Oke, mungkin cukup sekian teman-teman Saya ucapkan terima kasih yang sudah like buat teman-teman di luar sana Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat-sehat selalu Dimudahkan segalanya Sebagai konten kreator Apapun yang ada di screen kita pasti akan kita jadikan konten Kadang tetangga pun sampai bingung teman-teman Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh